Suap dan gratifikasi ternyata dianggap sebagai hal yang wajar. Ini terlihat dari hasil riset lembaga survei Indonesia bersama Indonesian Corruption Watch atau ICW, sebanyak 34% masyarakat menganggap wajar pemberian suap dan gratifikasi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu, yang hanya 26%. Praktik suap dan gratifikasi dianggap sudah menjadi keseharian masyarakat, biasa ditemui di berbagai layanan publik, saat berurusan dengan polisi dan pihak pengadilan, saat mencari pekerjaan di lembaga pemerintah. Padahal, pelaku suap bisa dijerat pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 1-5 tahun penjara dan atau pidana denda 50-250 juta rupiah loh sob. Sementara pelaku gratifikasi bisa terjerat pasal 12B Undang-Undang Tipikor, ancaman pidananya 4-20 tahun penjara, serta denda sebesar 200 juta hingga 1 miliar. Jadi masih mikir suap dan gratifikasi itu wajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.